selamat menikmati yang crispy banget nah untuk bahan-bahannya seperti biasa disini sudah saya siapkan ya untuk bahan utamanya tentu saja disini ada paru ya nah ini paru ini sudah saya potong iris-iris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman bisa teman-teman lihat usahakan sebelum dipotong seperti ini si parunya ini direbus dulu sampai benar-benar matang ya teman-teman nanti setelah itu didinginkan setelah dingin baru teman-teman diiris tipis-tipis seperti ini usahakan motongnya itu atau ngirisnya itu jangan terlalu tebal atau jangan terlalu tipis juga cukup sedang aja ya teman-teman nah untuk bahan selanjutnya disini ada tepung beras ini untuk mereknya rose brand ya teman-teman disini tepung beras ini saya menggunakan 5 sendok makan ya teman-teman seperti ini nah lalu selanjutnya disini ada bawang putih sama bawang merah sudah saya giling halus saya menggunakan bawang putihnya ini 2 siung eh maaf bawang merahnya 2 siung lalu bawang putihnya 3 siung ya teman-teman lalu selanjutnya disini ada kunyit halus nah ini sudah saya haluskan ini sebanyak setengah sendok makan kalau misalkan masih bulat itu paling setengah jempol ini ya teman-teman lalu selanjutnya disini ada daun jeruk disini saya menggunakan daun jeruk ini 2 lembar cukup ya teman-teman lalu selanjutnya disini ada kemiri halus ini kalau masih halus kalau sudah halus seperti ini ini kurang lebih 1 sendok makan lebih ya kalau misalkan masih bulat itu kurang lebih 3 ya teman-teman 3 biji maksudnya seperti itu nah lalu disini ada garam sama sasa disini saya menggunakan garamnya ini setengah sendok makan lalu untuk sasanya ini cukup 1 ujung sendok ya teman-teman kalau misalkan teman-teman tidak mau memakai sasa teman-teman bisa menggunakan penyedap rasa yang lain apa aja terserah mereknya lalu disini ada telur ya teman-teman ini telurnya ini saya menggunakan yang putihnya aja ini satu ya nah untuk kita akan gunakan kesini kayaknya ini gak akan digunakan semuanya saya akan gunakan setengahnya aja ya teman-teman lalu selanjutnya disini ada ampas kelapa yang sudah diambil santannya ya teman-teman nah seperti ini ini untuk banyaknya ini terserah teman-teman perkiraan aja seberapa banyak parunya yang akan teman-teman buat nanti sesuaikan aja kalau teman-teman mau apa namanya gak mau membeli kelapanya karena santannya sayang buat apa nah teman-teman bisa minta aja di tukang santan di pasar itu sekalian ter teman-teman beli bahan ini nanti di pasar ada di tukang santan nanti minta aja teman-teman untuk ampas kelapanya seperti ini mintanya ini yang bersih jangan sampai yang kotor ya teman-teman karena ini akan digunakan untuk masak ini dan itu harus bersih lalu selanjutnya disini ada air secukupnya teman-teman ini gak akan digunakan semuanya ini airnya ini cukup pakai air mentah aja nah untuk tahap selanjutnya kita langsung aja kita bikin adonannya teman-teman kita geser dulu ke sini untuk ininya untuk bahan-bahannya kita geser dulu Bismillahirrahmanirrahim nah nah kita siapkan dulu tempatnya lalu apa aja yang akan kita masukkan kita masukkan aja dulu babunya terlebih dahulu ya teman-teman ini bawang putihnya kita masukkan semuanya lalu ada kunyit lalu ada kemiri sekalian aja semuanya kita masukkan ya kita campur nah kita masukkan garamnya lalu kita masukkan ininya apa namanya telurnya cukup setengahnya aja ini setengahnya kita simpen buat nanti kita kalau misalkan mau bikin lagi nanti telur putihnya ini sudah ada ya teman-teman nah lalu selanjutnya kita masukkan ininya tepung berasnya nah Bismillahirrahmanirrahim ini mudah-mudahan berhasil ya teman-teman tapi alhamdulillah selama saya masak di warung di tempat saya jualan ya teman-teman alhamdulillah pelanggan saya itu gak ada yang komen alhamdulillah kalau setiap saya bikin paru alhamdulillah selalu habis nah kita kasih air cukupnya dulu kita aduk-aduk ya teman-teman kita aduk-aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman atau sampai benar-benar halus nah seperti ini nah oke teman-teman sepertinya ini adonannya sudah ini ya sudah halus ya bisa teman-teman lihat ini untuk warnanya seperti ini nah untuk encernya seperti ini gak apa-apa nah biar gampang nanti ngaduk parunya ya teman-teman kita coba aja kita aduk usahakan kita pakai tangan ya teman-teman tapi usahakan tangannya itu harus benar-benar bersih nah seperti itu harus benar-benar dicuci dulu bersih tangannya biar tidak kotor atau tidak biar tidak ada virusnya ya teman-teman nah kita gini aja kita masukkan semuanya kita geser dulu senoknya kita taruh sini nah seperti ini gampang ya teman-teman ini seharusnya ini di tempat yang agak besar biar gampang aduknya ya teman-teman apa namanya nanti akan kita masukkan ampas kelapanya nah seperti ini nah lalu kita akan masukkan ampas kelapanya ya teman-teman semuanya ini jangan di semua dulu kita ambil dulu sedikit-sedikit biar tidak berantakan atau belepotan ya teman-teman seperti itu seperti ini teman-teman kayaknya ini ampasnya ini gak akan digunakan semuanya karena kayaknya kebanyakan kalau terlalu banyak juga nanti kurang cantik hasilnya kita aduk-aduk dulu sampai merata nah ini sepertinya sudah siap digoreng ya teman-teman nah lalu tahap selanjutnya bisa teman-teman lihat dulu seperti ini hasilnya nah nah lalu kita akan diamkan dulu selama 5-10 menit biar apa nah biar bumbunya ini benar-benar merasap ke dalam parunya ini ya teman-teman lalu untuk tahap selanjutnya kita langsung aja kita siapkan tempat penggorengannya ya teman-teman oke teman-teman sepertinya ini minyaknya sudah mulai panas ya usahakan pengapiannya itu jangan terlalu besar ya teman-teman usahakan apinya itu sedang aja biar nanti keringnya itu benar-benar merata ya teman-teman lalu kita akan coba masukkan satu-satu bismillahirrahmanirrahim kita masukkan kayaknya ini gak akan bisa masuk semuanya karena ini katel bututnya ini ukurannya kecil ya teman-teman jadi tidak bisa masuk minyak banyak sudah kita coba goreng empat dulu saya ingatkan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini silahkan untuk subscribe ya teman-teman karena subscribe itu tidak dipungut biaya alias gratis jangan lupa juga di like jangan juga di komen dikasih saran dikasih kritik juga gak apa-apa teman-teman kalau misalkan ada kesalahan beda dengan resep yang teman-teman tahu seperti apa masak paru itu bisa di komen di bawah ini ya teman-teman nanti kita akan goreng dulu sampai benar-benar yang bawah tanya itu menguning lalu nanti kita akan balikan ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan berhasil tapi selama saya membuat paru itu di tempat rumah makan padang saya alhamdulillah itu gak ada masalah apa-apa alhamdulillah selalu berhasil nah usahakan teman-teman jangan sampai nunggu mengering si parunya ini nanti setengah matang teman-teman bisa langsung aja balikan seperti ini atau dibalikin biar tidak apa namanya tidak gosong ya teman-teman kita balikin seperti ini kita goreng sampai benar-benar warnanya itu agak ke hitam-hitam coklat ya teman-teman biar rasanya itu benar-benar crispy ini udah pasti rasanya gurih ya teman-teman kita coba goreng sampai benar-benar matang sepertinya ini parunya sudah matang ya teman-teman kita langsung aja kita angkat tapi sebelum sebelum diangkat kita matikan dulu apinya kita angkat ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim kita angkat satu-satu seperti ini nah kita ambil dulu ini kriuknya ini sayang nah jadi seperti ini teman-teman hasilnya ini nah ini namanya paru goreng ala rumah makan padang ya teman-teman oke teman-teman jadi ini hasilnya ya ini namanya paru goreng ala rumah makan padang tapi ini khusus di tempat rumah makan padang saya teman-teman sekali lagi ini khusus paru di tempat rumah makan padang saya seperti inilah parunya ini ya teman-teman kalau teman-teman bertanya bang itu paru apaan sih nah ini parunya paru sapi ya teman-teman bukan paru kambing atau domba ataupun kerbaho tapi ini parunya paru sapi ya teman-teman buat teman-teman terima kasih yang sudah dukung channel ini terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa juga teman-teman untuk tonton video-video saya yang lainnya karena disitu saya banyak sekali sudah menyediakan resep-resep masakan padang ya teman-teman terima kasih cukup sampai disini aja untuk video hari ini nah untuk video selanjutnya ditunggu aja ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati